Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Duga Siti Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Blanko Di acara Kultum, kuliah 7 menit Kali ini Kami hadirkan Narsumber Yaitu, Bapak Ustaz Mas Duki Dari Partai Amanat Nasional Kota Jelagon Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala didi kulli Wa kafa billahi syahidah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Rabi surah li sodri Wa yasir li amri Wah lulub datam bin lisani Of kau kau li amma ba'du Sahabat Lugas TV yang Saya banggakan Seluruh pemirsa Masyarakat Kota Jelagon Yang pada Sore hari ini Sedang menjalankan rutinitas Ibadah Saum Pertama, mari kita Panjatkan syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Alhamdulillah Di sore hari ini Kita masih bisa menjalankan Aktivitas kita Yaitu ibadah Bulan Suci Ramadan Salawat serta salam Adalah kita limpahkan Kebaginda alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Lugas TV Yang dimuliakan Allah Di kesempatan kali ini Saya pengen menyampaikan Beberapa hal Terkait dengan persoalan Hakikat Bulan Suci Ramadan Bahwa kita selaku umat Islam Diwajibkan untuk Menjalankan Puasa Selama satu bulan Perlu disadari Apa tidak Sahabat Lugas TV Bahwa Kita sebagai Makhluk beragama Yang definisi agama Menurut Profesor Doktor Endang Satori Dalam bukunya Filsafat Islam Beliau berpendapat Bahwa Agama itu tidak Agama itu tidak Agama itu kacau Maka Ketika kita Melakukan Atau memiliki Komitmen yang tinggi Terhadap agama kita Maka Kehidupan dalam Sehari-hari kita Tidak kacau Alangkah naifnya Ketika umat beragama Itu dalam Menjalankan kehidupannya Carut-marut Dalam konteks Sandaran Karena di dalam Agama Diatur Bagaimana Ketika kita Mendapatkan Problematika Masalah Seperti apapun itu Bahwa Agama hadir Bagaimana Kita mendapatkan Kegoncangan jiwa Agama hadir Dalam konteks Alabi dikri Lahitad Mainul Kulub Hanya dengan berdikir Kepada Allah Maka Ketenangan batin Itu akan tercapai Korelasi dengan Konteks Bulan suci Ramadan Manusia Manusia Pada prinsipnya Memiliki Empat unsur Di antaranya Adalah Bio Psiko Sosio Spiritual Maka Empat-empatnya Harus diberi Makanan Tidak bisa Salah satunya Saja Di bulan suci Ramadan ini Cenderung bahwa Pasokan Spiritualitas kita Yang Kita beri makan Dari mulai Pagi Sampai Maghrib Kita Menahan Lapar Dahaga Menjalankan rutinitas Ibadah kita Menahan Emosi kita Karena Kita sebagai Makhluk spiritual Maka Spiritualitas kita Yang harus kita isi Mudah-mudahan Di bulan suci Ramadan ini Segala-galanya Bisa Kita ambil Hikmahnya Empat unsur manusia Itu tadi Bisa Kita penuhi Buka Menahan Lapar Dan Dahaga Karena itulah Konsepsi Daripada Agama Bahwa Agama Islam adalah Agama Rahmatan Lila Alamin Agama Mengajarkan kita Bagaimana Beribadah Karena Orang beragama Seharusnya Tidak Terdapat Kekacauan Dalam Menjalankan Kehidupan Kita Sehari-hari Sekian Bilai Taufik Walidaya Sekali lagi Sahabat Lugas TV Saya ucapkan Selamat Semoga Apa yang Saya sampaikan Bisa Diambil Hikmahnya Karena Bicara Apapun Problematika Apapun Pondasi Yang paling Utama Adalah Agama Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa